Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Dengan melakukan serangan-serangan, walaupun memang ada risiko yang harus mereka tanggungkan beberapa kali upaya-upaya serangan yang kemudian gagal membuahkan peluang. Kemudian mereka mendapatkan serangan balik dari Myanmar terbukti beberapa kali. Serangan-serangan yang dilancarkan oleh Myanmar kembali membahayakan gawang dari Quincy Kamarat. Kembali ancaman dari Filipina. Ya, masih menyamping. Sedangkan dilepaskan oleh Bedik, Jovin Bedik. Misal satu pejetak gol saat menghadapi Timur Leste di laga awal tanggal 6 Mei. Kembali nomor punggung 9 dari Filipina. Jovin Bedik. Hervas. Pakah pojok dari Filipina. Hasil imbang. Hasil imbang. Bisa dimanfaatkan dengan baik tadi oleh pemain yang baru masuk ya, Miguel Antonio Mendoza. Menggantikan posisi dari Jaime. Iya. Miguel Antonio Mendoza berhasil menciptakan gol. Saya pikir tadi kesalahan juga dilakukan oleh... ...Gagawang, Pai Piotu ya. Yang ketarik deh ya. Yang keluar dari sarannya kemudian gagal untuk bisa men-tip bola. Sehingga Mendoza tadi dapat meneruskan bola ke gawang. Satu-satu. Upaya dari Filipina untuk mengejar ketertinggalan sudah berhasil dilakukan. Dan pertandingan tentunya akan semakin seru. Karena Myanmar yang tadi sudah unggul 1-0 di menit-menit awal. Kemudian sudah bisa disamakan di menit ke-34 oleh Filipina. Melalui Jovin Hervas. Ya kalau kita lihat di catatannya Jovin Bedik. Oh iya betul sekali. Ada heading dari Bedik. Oh iya ternyata heading yang dilakukan oleh... ... ...